Jelang puncak arus balik libur lebaran, Satgas COVID-19 menyiapkan sejumlah langkah strategis guna menekan laju persebaran virus corona. Tidak hanya di Pulau Jawa, mobilitas di Sumatera juga menjadi perhatian Satgas COVID-19. Kita lihat memang betul Pulau Sumatera mengalami peningkatan, terutama setelah tanggal pemberlakuan atau pengumuman tentang pelarangan mudik. Sehingga warga banyak yang lebih awal itu kembali ke kampung halaman. Sehingga kalau kita perhatikan, hampir semua provinsi di Sumatera mengalami kenaikan kasus, baik kenaikan kasus aktif dan juga keterisian bor di sejumlah rumah sakit. Kemudian Satgas didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, dan juga Unsur TNI dan Polri. Kami telah berkeliling ke seluruh provinsi di Sumatera. Dan kami sudah mengingatkan para pimpinan di daerah untuk mengantisipasi hal ini dengan menyiapkan seluruh fasilitas pendukung, terutama rumah sakit, agar kita tidak terdadak. Dan alhamdulillah sepertinya beberapa provinsi setelah mencapai pik sekarang ini mengalami kelandayan. Walaupun ini belum menjamin sepenuhnya, kita baru merasa pasti nanti mungkin pada awal minggu kedua bulan Juni akan datang. Baru kita bisa membuktikan keberhasilan kita dalam penanganan pandemi COVID ini. Jadi untuk sementara ini, walaupun beberapa daerah telah berhasil menurunkan kenaikan laju kasus aktif harian, maka kita ucapkan terima kasih. Tetapi ini masih pertempuran kita masih panjang, sampai nanti akhirnya pada periode pertengahan Juni akan datang. Kemudian saya juga perlu mengingatkan, khususnya untuk seluruh wilayah Pulau Jawa, bahwa pernah terjadi kenaikan kasus aktif pada periode Agustus dan September tahun lalu. Kemudian juga pada akhir tahun dan awal tahun, sehingga rumah sakit di wilayah Pulau Jawa itu mengalami peningkatan. Termasuk juga para pimpinan di daerah bekerja keras untuk menyiapkan fasilitas rumah sakit, bahkan menambah fasilitas perawatan milik TNI dan Polri yang ada di daerah. Demikian juga rumah sakit Isma Atlet pernah mendekati angka 92 persen pada periode akhir Januari dan awal Februari. Demikian juga Banten. Banten bornya pernah mencapai lebih dari 100 persen, yaitu 106 persen. Nah inilah yang tidak kita kendaki ketika upaya kita ini tidak optimal. Tetapi kami yakin, optimis, kalau momentum ini bisa dipertahankan sampai nanti dengan akhir pengetatan mudik, ya paling tidak mungkin pada awal-awal dunia akan datang, maka pertumbuhan kasus aktif bisa kita kurangi. Terkait puncak arus balik lebaran, Kementerian Perhubungan pun akan menerapkan kebijakan pemeriksaan surat bebas COVID-19 bagi pemudik yang akan kembali ke kota masing-masing. Kemenhu pun menyambut positif dukungan Kementerian Kesehatan yang memberikan subsidi bagi swab test di lapangan. Berasal dari apa yang kita diskusikan, waktu itu dipimpin oleh saya yang mengundang, bahwa kita memang melihat kemungkinan kalau tidak dilakukan suatu manajemen upaya-upaya tertentu, maka akan timbul COVID baru, baik di daerah asal maupun di daerah kota-kota besar. Nah, oleh karanya kita berinisiatif untuk melakukan testing di tempat-tempat tertentu yang sensitif. Kita memberikan mandatori di dua tempat, yaitu antara Jawa dan Sumatera, dan antara Bali dan Jawa. Oleh karanya nanti saya akan tes. Nah, ini menjadi satu mandatori, bahkan Pak Menkats memberikan subsidi atas antigen di beberapa tempat itu. Dan di beberapa daerah, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Jawa Barat, kita akan melakukan testing itu baik di kota-kota maupun di rest area. Secara khusus kita akan melakukan tempat penyekatan dalam tanda petik melakukan testing itu di jalan arteri, itu di Bolonggandu. Nah, artinya kita secara intensif melakukan upaya-upaya itu. Tidak hanya puncak libur lebaran, pemerintah juga tetap berupaya menekan laju persebaran COVID-19 melalui perpanjangan PPKM mikro di sejumlah wilayah. Jadi tetap pemerintah menggunakan kriteria, salah satu dari empat kriteria yang diterapkan adalah pertama, kasus aktifnya itu alau di atas nasional. Kemudian yang kedua, terkait dengan tingkat kesumbuhan di bawah nasional. Yang ketiga, confirm fatality rate itu juga di bawah nasional. Dan yang keempat adalah tingkat bad occupancy ratio-nya yang juga di atas 70%. Nah, empat daerah yang belum diterapkan, itu kita melihat bahwa empat kriteria tersebut seluruhnya lebih baik daripada nasional. Dan tingkat bad occupancy rate-nya itu rata-rata di bawah, bahkan di bawah 15%. Jadi dengan demikian, di berbagai daerah tersebut, tidak diperlakukan PPKM mikro. Namun tentu kepada para gubernur, sudah diingatkan bahwa situasinya harus dijaga terus. Sedangkan 30 daerah, ini terus kita tekan dan terus kita tetapkan. Berbagai upaya mengendalikan laju COVID-19 akan terus dilakukan pemerintah. Tidak hanya kesehatan masyarakat, pemulihan sektor ekonomi juga tetap menjadi perhatian pemerintah. Terima kasih telah menonton!